Halo Pak Arief, selamat pagi Ya, selamat pagi dengan saya Arief Kalipuro, Banyuwangi, mengalami kesulitan LPG juga? Bukan di Kalipuro saya pindah sekarang Bangsring, Desa Bangsring Ya, ah? Desa Bangsring ke Camatan Longsorjo Gak ada juga Wongsorjo, Mbak? Bangsring Oh, Wongsorjo gak ada juga Bangsring, Desa Bangsring Hmm, ya Ini begini, Mbak Melaporkan untuk LPG, tentang LPG, gas LPG Itu disini langka, Mbak Selain langka, harganya naik drastis gitu loh, signifikan gitu Ada yang 27, ada yang 25, ada yang 28, terakhir saya beli ini 28, Mbak Ini gimana sebenarnya ini, Mbak? Gitu loh, saya kan repot Ya, tapi bisa beli ya Pak Arief ya Ya, bisa beli, bisa beli gitu Jadi saya mohon konfirmasinya ke pihak terkait gitu loh, Mbak Melaporkan, ini sebetulnya harganya berapa gitu loh Biar ada teguran gitu loh, Mbak Apa yang mengenai dari pusat atau gimana gitu Ya, kalau Pak Arief sendiri Di sana bisa mendapatkan, tapi mahal gitu ya Pak ya Mahal, mahal Tapi di tokonya ada gitu Ada, ada Tapi kadang langka, kadang gak ada gitu Jadi kalau Pak Arief punya harapan ini Pak Seperti apa sih kepinginnya gitu Kepinginnya, keterbukaan Pak gitu loh Keterbukaan, kalau emang ada kenaikan Harus ada surat resminya gitu loh Pak Biar rakyat ini gak dipelokoto terus gitu loh Dibohongi terus gitu loh Masa perbedaannya beda signifikan Saya kan punya saudara di daerah Kalipuro itu harganya gak segitu gitu loh Tapi kok desa Bansre kok mahal banget gitu loh Apa bedanya? Padahal itu sudah pangkalan-pangkalan resmi yang punya surat gitu loh Kok beda harganya, beda jauh gitu loh Ya semoga saja ya Pak Segera ada jalan penyelesaian ya Dari kesulitan LPG seperti ini Biar warga atau rakyat kecilin gak susah gitu ya Pak Ya gitu Pak Oke baik Pak Arief Ini sami-sami Terima kasih Pak Arief Pak Arief yang ada di Wongso Rejo Biar warga atau rakyat kecilin gak susah Biar warga atau rakyat kecilin gak susah Biar warga atau rakyat kecilin gak susah